Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bahasa Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik Yaitu tentang tanda baca Saat membaca sebuah artikel ilmiah Membaca novel Ataupun membaca status di media sosial Pasti tidak akan pernah lepas dari sebuah unsur yang melengkapi bahasa tulis Yaitu tanda baca Meski pemakaian dan penulisan tanda baca terkesan kecil ataupun sepele Namun jika digunakan dengan tidak tepat Makna dari sebuah ungkapan atau sebuah kalimat bisa berubah Nah oleh karena itulah Penting untuk kita mengetahui dan memahami berbagai bentuk penulisan Dan pemakaian tanda baca yang ada dalam kaedah bahasa Indonesia Sekarang coba teman-teman baca contoh kalimat yang ditandai dengan nomor 1 dan nomor 2 berikut ini Kalimat yang ditandai dengan nomor 1 yaitu yang berbunyi Ayo kita makan kakak Kata Dila Artinya Dila mengajak kita untuk memakan kakaknya Ngeri ya Persepsi ini muncul hanya gara-gara hilangnya tanda baca koma sebelum sapaan kakak Sementara Kalimat yang ditandai dengan nomor 2 Yaitu yang berbunyi Ayo kita makan kakak Kata Dila Kalimat ini punya makna bahwa Dila mengajak kakaknya untuk makan bersama Terasa sekali bukan bedanya? Nah begitu juga Dengan kalimat yang ditandai dengan nomor 3 dan 4 berikut ini Dua kalimat tersebut Dibangun dengan susunan kata yang sama persis Tetapi memiliki makna yang berbeda Karena penggunaan tanda baca di akhir kalimatnya Kalimat yang ditandai dengan nomor 3 menjadi sebuah pernyataan informasi Karena ditandai dengan tanda baca titik Sedangkan kalimat nomor 4 menjadi sebuah pertanyaan atau permintaan konfirmasi Karena diakhiri dengan tanda baca tanya Teman-teman semua tentu sudah bisa menyimpulkan sendiri ya Dari dua analogi atau dari dua contoh tadi Betapa pentingnya penggunaan tanda baca dalam pesan tertulis Apalagi kalau kita melihat di zaman serba teknologi yang canggih seperti sekarang Orang saling berkirim pesan secara masif Orang-orang menulis atau mengungkapkan perasaannya di media sosial Kesalahpahaman menjadi semakin rentan terjadi Gara-gara pemahaman teks yang ambigu Gara-gara tanda baca Contoh tersebut barulah pada penggunaan tanda baca koma Tanda baca titik dan tanda tanya Sementara dalam kaedah bahasa Indonesia Kita mengenal 15 tanda baca Mulai dari tanda titik, koma, titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya Dan seterusnya sampai tanda penyikat atau yang disebut dengan apostrof Yuk kita pelajari satu persatu penulisannya dan bagaimana penggunaannya dalam kaedah bahasa Indonesia Yang pertama tanda baca titik Tanda baca ini dipakai pada tiap akhir kalimat pernyataan Seperti yang baru saja saya contohkan tadi ya Dan ada juga contoh lainnya yaitu Mereka duduk di sana Dan dia akan datang pada pertemuan itu Kalimat-kalimat tersebut memberikan informasi atau memberikan sebuah pernyataan Yang kedua tanda baca titik dipakai di belakang angka Atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar ataupun daftar Tanda baca titik ini digunakan di belakang angka dan huruf dalam daftar tersebut Tanda baca titik juga menjadi tanda baca yang biasanya Atau lazimnya digunakan untuk menandai Sebuah bangun kalimat ya Kalau sudah titik berarti sudah satu kalimat Begitu biasanya punya pernyataannya Hal ini terutama diterapkan untuk para pemelajar bahasa tingkat pemula Untuk Anda tentu saja sudah lebih kompleks Karena sudah memahami adanya bentuk kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya Serta kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda baca seru Tanda baca titik juga punya beberapa aturan pengecualian dalam penggunaannya Di antaranya Yang pertama Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam sebuah perincian Contohnya Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai Titik 2 Satu Diapit tanda kurung Bahasa nasional yang berfungsi Dan seterusnya Jadi kalau angka satunya disana sudah diapit dengan tanda kurung Maka kita tidak perlu lewah atau berlebihan dengan menambahkan titik setelahnya Yang kedua Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka Contohnya Romawi 3 Titik A Titik 2 Titik B Tidak diakhiri dengan titik lagi Biasanya penomoran yang demikian ini Dilakukan untuk memberikan penomoran pada sub bab atau bagian-bagian rinci dari sebuah bab Kemudian yang ketiga Tanda titik tidak dipakai di belakang angka Atau angka terakhir dalam penomoran deret digital Yang lebih dari satu angka dalam judul tabel Judul bagan, grafik, ataupun keterangan gambar Contohnya Saat teman-teman menulis judul tabel di makalah Misalnya tabel 1 Kondisi kebahasaan di Indonesia Maupun tabel 1.1 Tidak perlu diakhiri lagi dengan tanda titik Kondisi bahasa daerah di Indonesia Langsung saja begitu Maka Anda tidak perlu menyisipkan tanda titik ya Setelah angka akhir tadi Selanjutnya Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka Yang menunjukkan waktu atau jangka waktu Jadi untuk menunjukkan jam, menit, dan detik Contohnya Pukul 01.35.20 Yang dibaca pukul 01.35.20 Jadi bukan menggunakan tanda titik 2 Sebagai pemisah di antara jam, menit, dan detik ya Karena biasanya ada yang keliru menggunakan tanda baca Selanjutnya Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka yang lazim kita tuliskan Saat mencantumkan sumber rujukan Yaitu di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbitnya buku Contohnya Mulyono Anton M Titik tahunnya 1989 Judulnya Kembara bahasa Jangan lupa ya Dicetak miring Kemudian titik Jakarta Titik 2 Penerbitnya Gramedia Lalu tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan Atau kelipatannya Yang menunjukkan jumlah Contohnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau Dan penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang Namun ada pengecualian ya Yaitu Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan Ataupun kelipatannya Yang tidak menunjukkan jumlah Contohnya Yang menunjukkan tahun lahir Meskipun tahunnya dalam bilangan ribuan Tapi Tidak dipisahkan dengan Tanda baca titik Seperti pada kalimat Dia lahir pada tahun 1956 Di Bandung Tanda titik juga tidak dipakai Pada bilangan yang menunjukkan halaman Halaman 1250 Halaman 1250 misalnya Tidak disisipi dengan tanda baca titik Serta penomoran Seperti nomor rekening Nomor telepon Kode pos Dan lain-lain Intinya yang tidak menunjukkan bilangan penjumlahan Tidak disisipi dengan tanda titik Dan lagi Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul Yang merupakan kepala karangan Ilustrasi atau tabil Contohnya nih Kalau ada artikel dengan judul Acara kunjungan menteri pendidikan dan kebudayaan Maka judul itu Tidak diakhiri dengan tanda baca titik Biasanya kan letaknya di tengah ya Atau senter Menjadi pusat atau sorotan awal bagi pembaca Atau juga di judul bagan misalnya Judul gambar dan judul tabel Tidak diakhiri dengan tanda baca titik Kemudian Tanda titik juga tidak dipakai Di belakang alamat penerima Dan pengirim surat Dalam kegiatan surat menyurat Misalnya Ini ditujukan kepada Yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng Jakarta Dan kode posnya Tidak ada yang perlu diakhiri dengan Tanda titik di ujung kalimatnya Atau dalam penanggalan surat juga tidak perlu Itu tadi seperangkat aturan Penggunaan tanda baca titik Selanjutnya adalah tanda baca koma Tanda baca ini punya seperangkat aturan Yang juga bisa dikatakan cukup banyak Yang pertama Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur Dalam suatu pemerincian Atau pembilangan Contohnya Telepon seluler Komputer Atau internet Bukan lagi barang asing Kedua Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung Seperti Tetapi Melainkan Dan sedangkan Dalam sebuah kalimat majemuk yang setara Yaitu yang antarklausanya Memiliki hubungan derajat yang sama atau seimbang Contohnya Saya ingin membeli kamera Koma Tetapi Uang saya belum cukup Ini bukan milik saya Koma Melainkan Milik ayah saya Nah Kalau barusan kita bicarakan Soal kalimat majemuk setara Saat ini kita lihat Fungsi tanda baca koma Di dalam kalimat majemuk bertingkat Yang biasanya terdiri dari dua klausa Yang merupakan induk kalimat dan anak kalimat Tanda koma ini dipakai untuk memisahkan Anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya Contoh Kalau diundang Koma Saya akan datang Kalau diundang menduduki Anak kalimat Sedangkan Saya akan datang menduduki induk kalimat Namun Tanda koma tidak perlu kita gunakan Jika dalam kalimat majemuk bertingkat itu Induk kalimatnya mendahului anak kalimat Seperti misalnya Saya akan datang Kalau diundang Lanjut Tanda koma dipakai di belakang kata Atau ungkapan penghubung antar kalimat Seperti Oleh karena itu Jadi Dengan demikian Sehubungan dengan itu Dan Meskipun demikian Contohnya ada di salindia berikut Mahasiswa itu rajin dan pandai Titik Oleh karena itu Dia memperoleh Biasiswa belajar Di luar negeri Lalu Lalu tanda koma juga difungsikan sebelum dan atau sesudah kata seru Seperti Seperti Ya Wah Aduh Ataupun Hai Seperti contoh yang ada di salindia Oh begitu Wah Bukan main Nah Tanda koma juga dipakai diantara atau sebelum maupun sesudah kata yang dipakai sebagai sapaan Seperti Bu Dik Atau nak Contohnya Siapa namamu Dik? Jangan lupa menggunakan huruf kapital saat menyebutkan penyapaan di akhir kata Di akhir kalimat maksud saya Kemudian Tanda koma dipakai diantara nama dan alamat Bagian-bagian alamat Tempat dan tanggal Serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan Contohnya Anda bisa lihat juga di salindia Misalnya Saudara Abdullah Koma Jalan Kayu Manis Romawi 3 Garis miring 18 Yang menunjukkan mungkin Jalan Kayu Manis Gang 3 Nomor 18 Koma Kelurahan Kayu Manis Koma Kecamatan Matraman Koma Jakarta Itu kan merupakan bagian-bagian alamat secara terperinci ya Kemudian lanjut Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan bagian nama Yang dibalik susunannya dalam penulisan daftar pustaka Contohnya Gunawan, Ilham Padahal nama aslinya adalah Ilham Gunawan Atau kalau sumber kutipannya adalah tulisan saya Maka menjadi kusuman ingrum koma indah Kemudian tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau footnote maupun di catatan akhir atau endnote Tentu saja dengan aturan penulisannya yang sesuai dengan selingkung Seperti yang ada di contoh dalam tampilan layar Anda Dan tanda koma juga dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikuti namanya Hal itu digunakan untuk membedakan antara singkatan gelar dengan singkatan nama diri atau nama keluarga atau marga seseorang Misalnya Tanda koma juga dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka Contohnya 12,5 meter 27,3 kilogram RP 500,50 sen RP 750 Jadi bukan RP 750 kemudian diikuti tanda hubung atau strip ya Itu penggunaan yang kurang tepat Dan tanda koma juga digunakan sebagai pewatas Atau dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi Contohnya Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia Merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok Kata Presiden pertama atau Presiden kemudian diikuti angka 1 RI Itu merupakan keterangan tambahan untuk nama Soekarno Terakhir, tanda baca koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat Untuk menghindari salah baca atau salah pengertian Kadang jika dilafalkan akan menjadi terlewat gitu Di bagian yang mestinya kita harus berhenti Contohnya Dalam pengembangan bahasa Mestinya berhenti Tapi karena tanpa koma Orang bisa terus sampai ke kata kita disitu ya Menjadi Dalam pengembangan bahasa kita Dapat memanfaatkan bahasa daerah Nah, bangun kalimat itu kan Menimbulkan makna yang disampaikan jadi berubah dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya Tetapi Beda jika diberi tanda koma pada tempat yang tempat Maka akan memudahkan pembaca untuk menangkap makna yang kita sampaikan Seperti Dalam pengembangan bahasa Kita dapat memanfaatkan bahasa daerah Selanjutnya Tanda baca titik koma Tanda baca ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam sebuah bangun kalimat majemuk Contohnya Hari sudah malam Kemudian tanda baca titik koma Anak-anak masih membaca buku Atau kalimat Ayah menyelesaikan pekerjaan Satu klausa Ibu menulis makalah Dua klausa Adik membaca cerita pendek Tiga klausa Ketiganya memiliki hubungan yang setara Sehingga dipisahkan dengan tanda baca titik koma Tanda baca titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa Contohnya Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah Satu Berkewarga negaraan Indonesia Titik koma Dua Dan seterusnya Itu menunjukkan bahwa masih bertaut gitu Atau masih berurutan Antara nomor satu, dua, tiga, sampai nomor empat Sehingga klausa-klausa tersebut dihubungkan Meskipun dalam bentuk pemerian Dihubungkan dengan tanda baca titik koma Artinya masih ada lanjutannya Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian Dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma Contohnya Ibu membeli buku, pensil, dan tinta Itu satu klausa gitu ya Baju, celana, dan kaos Itu perincian lain yang lebih rinci Satu kelompok lain Kemudian pisang, koma apel, koma dan jeruk Itu menunjukkan bahwa ada pemisahan lagi Dari rincian-rincian yang sudah tadi dipisahkan oleh tanda baca koma Selanjutnya, tanda baca titik dua Tanda baca ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap Yang diikuti pemerincian atau penjelasan Yang pertama misalnya Mereka memerlukan perabot rumah tangga Titik dua Apa saja disebutkan Itu berarti pernyataannya diikuti pemerincian atau penjelasan supaya lebih lengkap Yaitu kursi, koma, meja, koma, dan lemari Tapi tanda titik dua Tidak perlu digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan Contohnya Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari Itu tidak perlu diberi tanda baca titik dua Kita memerlukan titik dua Kursi, meja, dan lemari Tidak perlu seperti itu Agak berbeda dengan tadi Karena sudah menyebutkan komponen apa sih mereka itu Misalnya mereka adalah perabot rumah tangga Atau sebuah kelompok yang ada dalam komponen perabot rumah tangga Jadi mereka memerlukan perabot rumah tangga Itu saja sudah cukup sebetulnya Kita bisa mengimajinasikan perinciannya apa saja Tapi kalau mau diperinci Nah itu baru diberi tanda titik dua Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian Contohnya Ketua titik dua Ahmad Wijaya Sekretaris titik dua Siti Aryani Bendahara titik dua Aulia Arimbi Itu namanya pemerian Bersusun ke bawah secara terperinci Kemudian tanda titik dua Juga dipakai dalam naskah drama Sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan Atau kita bisa sebut dengan tokohnya Lakonnya Contohnya Tokoh ibu atau lakon ibu Ibu titik dua Ibu titik dua Kemudian di dalam tanda petik Bawa koper ini nak Amir titik dua Lakon Amir mengucapkan Baik bu Dan seterusnya Tanda titik dua Surat Al-Baqarah titik dua Ayat dua sampai lima Selanjutnya Penggunaan tanda hubung Tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris Contohnya Di samping cara lama Diterapkan juga Ca Kemudian tanda hubung Mungkin ini batas kertas atau margin di dalam komputer ya Kalau dalam sintik Tentu saja ini harus diprediksi dengan cukup tepat Supaya tidak merusak hasil pengetikannya Atau menulis dengan tangan juga demikian Supaya jedanya tetap terlihat dengan rapi Selain itu Tanda hubung juga digunakan untuk menyambung unsur kata ulang Seperti anak-anak Berulang-ulang Kemerah-merahan Dan mengorek-ngorek Selanjutnya Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka Contohnya 11 Tanda hubung 11 Tanda hubung 2013 Yang kalau dibaca maknanya adalah Tanggal 11, bulan 11, tahun 2013 Dan juga digunakan juga dalam kata yang dieja satu persatu Contohnya kalau kita mau menjelaskan bahwa Bangun kata panitia terdiri atas huruf P Kemudian dieja Dan dihubungkan dengan maaf Tanda hubung Kemudian diikuti A Kemudian tanda hubung sampai seterusnya Kemudian tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata Atau memperjelas ungkapan Kalau bagian kata misalnya Dari kata berevolusi Itu menunjukkan bahwa Kata evolusi sebagai kata dasar Diberi imbuhan awalan Atau afiks ber Ini juga Tanda hubung juga bisa digunakan untuk memperjelas Sebuah ungkapan Misalnya Buku Strip Atau tanda hubung Sejarah baru Yang dihubungkan dengan tanda hubung Itu berarti menjadi sebuah kesatuan Buku sejarah Kemudian spasi baru Berarti yang baru adalah Yang ditunjukkan baru itu adalah buku sejarahnya Lain lagi kalau diposisikan di Buku Spasi Sejarah Tanda hubung baru Berarti yang konsepnya baru adalah sejarahnya Bukunya tentang sebuah sejarah baru Seperti itu Selanjutnya Tanda hubung dipakai juga untuk merangkai se Dengan kata berikutnya Yang mengikutinya Yang dimulai dengan huruf kapital Contohnya ketika kita mengungkapkan Se Indonesia Yang menjelaskan atau menerangkan bahwa Kata tersebut bermakna seluruh Indonesia Begitu juga dengan se Jawa Barat Kemudian Tanda hubung dipakai juga untuk merangkai ke dengan angka Contohnya peringkat kedua Atau ulang tahun ke 17 Misalnya Harus dipisahkan dengan tanda hubung sebelum angkanya dituliskan Kemudian Tanda hubung dipakai juga untuk merangkai angka dengan an Yang menunjukkan sekitar Sekitar tahun 50-an gitu ya Contohnya tahun 1950-an Kemudian Tanda hubung dipakai juga untuk merangkai kata dengan imbuhan Dengan singkatan yang berupa huruf kapital Contohnya adalah Hariha, sinar X, ber-KTP, dan di-SKK Supaya jelas bahwa SK adalah sebuah singkatan Yang kemudian diimbuhi dengan di dan kan Maka harus dipisahkan dengan tanda hubung Kemudian Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai kata dengan kata ganti Tuhan Sepertinya Mu gitu ya Sebelumnya yang secara spesifik harus diawali dengan huruf N kapital Mu juga demikian Karena merujuk kepada ketuhanan Harus dipisahkan dengan tanda hubung Ini khusus atau sebuah catatan khusus dalam penulisan ketuhanan Kemudian Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai huruf dengan angka Contohnya jenjang pendidikan gitu ya S1, S2, S3, D3 itu sebetulnya mestinya dipisahkan dengan tanda hubung Tapi dalam kenyataannya banyak sekali yang masih abai pada hal ini Kemudian Tanda hubung dipakai juga untuk dirangkai dengan kata ganti ku Mu nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital Seperti KTP mu SIM nya S dan STN kaku Namun ada catatan tambahan bahwa Tanda hubung tidak perlu digunakan di antara huruf dan angka Jika angka tersebut melambangkan jumlah hurufnya Contohnya P3K misalnya Pertolongan pertama pada kecelakaan Meskipun di antara huruf-huruf gitu ya Seperti tadi kan Peringkat ke-2 itu dihubungkan dengan tanda hubung Tapi jika Tadi keterangannya Angka tersebut melambangkan jumlah hurufnya Tidak perlu dicantumkan tanda hubung Yang terakhir Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia Dengan unsur bahasa daerah atau unsur bahasa asing Contohnya Disowani Yang artinya dalam bahasa Jawa itu didatangi Kata sowan adalah salah satu kosa kata bahasa daerah Yang kemudian diberi imbuhan di dan i Nah untuk memberikan penjedaan Atau untuk memberikan pemisahan antara kata dalam bahasa daerah Dengan imbuhan dalam bahasa Indonesia Kita perlu menambahkan tanda hubung di antara kata dalam bahasa daerah tersebut Begitu juga dengan bahasa asing Contohnya Merikol Kemudian tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan Bentuk terikatnya adalah contohnya pasca Artinya pasca ini tidak bisa sebetulnya berdiri sendiri Menjadi sebuah kata yang bermakna Atau memiliki makna ketika tidak digabungkan dengan kata lain Sehingga kata ini harus diakhiri dengan tanda hubung Tanda baca selanjutnya adalah tanda pisah Tanda pisah ini dapat digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat Yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat tersebut Contohnya disitu Kemerdekaan bangsa itu Kemudian tanda pisah Saya yakin akan tercapai Kata saya yakin akan tercapai ini diapit oleh tanda pisah yang menunjukkan Bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang memberi penjelasan Di luar bangun kalimat aslinya Kalimat aslinya itu sebetulnya ya Kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri Tapi penulisnya mungkin ingin menyampaikan sebuah penjelasan penegas Yaitu saya yakin akan tercapai Selanjutnya Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi Atau keterangan lain Contohnya Soekarno-Hatta Yang kemudian diapit dengan tanda pisah adalah penjelasan siapa Soekarno-Hatta ini Proklamator kemerdekaan RI Diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional Atau yang kontekstual ya Misalnya Bu Endah Perempuan yang memakai baju hijau adalah dosenku ketika kuliah dulu Sebetulnya kalau Anda membangun sebuah kalimat dengan kata Bu Endah Adalah dosenku ketika kuliah dulu sudah cukup Tetapi mungkin Anda ingin memberikan keterangan lain Kemudian Tanda pisah ini juga bisa dipakai di antara dua bilangan Di antara tanggal atau tempat yang menjadi arti Atau memberikan arti sampai dengan atau sampai ke Contohnya tahun 2010 Kemudian tanda pisah Yang artinya sampai dengan 2013 Jadi sebetulnya penggunaan tanda hubung Yang biasanya digunakan di penulisan-penulisan pada umumnya itu masih kurang tepat Mestinya menggunakan tanda pisah yang pengetikannya atau penulisannya Itu dua kali panjangnya dari tanda hubung Selanjutnya adalah tentang tanda tanya Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya Yang kalau diucapkan secara lisan itu memiliki final atau akhir nada yang cukup naik atau tinggi biasanya Kapan hari pendidikan nasional diperingati Menggantung tinggi Kemudian selain itu tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung Yang maknanya untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan Atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya Atau bahkan dikira-kira Contohnya Monumen nasional mulai dibangun pada tahun 1961 Si penulisnya ini masih sanksi Masih bimbang apakah betul informasi tersebut Sebab belum bisa dikonfirmasi secara pasti Ini biasanya juga ada di tulisan-tulisan berupa berita Kadang-kadang ditambahi juga dengan kata red Itu pemaknaan dari redaktur Kemudian tanda baca selanjutnya adalah tanda seru Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri sebuah ungkapan Atau sebuah pernyataan yang berupa seruan Atau perintah yang menggambarkan sebuah kesungguhan Bisa juga sebuah ketidakpercayaan Atau sebuah ungkapan yang menunjukkan emosi yang cukup kuat Contohnya untuk menggambarkan sebuah pernyataan kekaguman Misalnya Alangkah indahnya taman laut dibunakin Atau menunjukkan sebuah emosi yang kuat Adalah kata merdeka Misalnya seperti itu Itu diakhiri dengan tanda seru Selanjutnya adalah tanda elipsis Yang ditandai dengan titik-titik Titik-titiknya bisa tiga Bisa juga empat buah Tergantung di mana menempatkannya Kita bahas dulu Yang pertama Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Dalam suatu kalimat Atau dalam sebuah kutipan Ada bagian yang dihilangkan Itu dimaksudkan supaya mungkin Pengutipannya tidak terlalu banyak Ingin fokus pada pengutipan yang diperlukan saja Di dalam teks tersebut Misalnya Dalam undang-undang dasar 1945 Disebutkan bahwa bahasa negara Ialah Kemudian titik-titik-titik Nah kebetulan disini Titiknya ada empat Karena Tanda elipsis pada akhir kalimat Diikuti oleh tanda titik Yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat final Jadi tanda elipsis sebetulnya adalah tiga Kemudian titik yang terakhir Yang keempat adalah Titik sebagai penjelasan bahwa itu akhir kalimat Kalau letaknya di tengah Atau di depan Itu juga tetap tiga Contohnya misalnya Penyebab kemerosotan Kemudian tanda elipsis tiga Atau tanda titik tiga Akan diteliti lebih lanjut Ada beberapa catatan Penggunaan tanda elipsis Yaitu Mesti didahului dan diikuti dengan spasi Jadi Diberi jeda Antara Kata terakhir Dengan kata pertama Setelah tanda elipsis ini ditulis Kemudian Tadi yang sudah saya jeraskan Tanda elipsis pada akhir kalimat Harus diikuti oleh tanda titik Jadi jumlahnya ada empat buah Kemudian yang kedua Tanda elipsis juga dipakai Untuk menulis ujaran yang tidak sesuai Di dalam dialog Misalnya Maaf tidak selesai Misalnya Seperti dialog yang cukup menggantung Percakapan yang menggantung Menurut saya Mungkin berpikir Menunjukkan bahwa si tokoh yang sedang berdialog ini Sedang berpikir Seperti Bagaimana bu? Cara pengungkapannya seperti itu Dalam bahasa tulis Tanda baca selanjutnya adalah Tanda petik Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung Yang berasal dari pembicaraan Atau kutipan naskah Atau bahan tertulis Atau bahan pustaka lainnya Contohnya yang berasal dari Sebuah pembicaraan Adalah misalnya Poin pertama disana Merdeka atau mati Seru Bung Tomo dalam pidatonya Kemudian Yang misalnya Merupakan petikan dari sebuah naskah Misalnya ada di poin terakhir Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kemudian kutipan langsungnya Itu diapit menggunakan tanda petik Kemudian tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul Baik itu judul sajak Judul lagu Judul film Sinetron Artikel Naskah Atau bab buku Yang dipakai di dalam sebuah kalimat Contohnya Sajat Pahlawanku Kata pahlawanku Diapit oleh tanda petik Karena Merupakan Judul dari sebuah sajak Begitu juga dengan Marilah kita menyanyikan lagu Maju tak gentar Itu sebuah kalimat ajakan Mengajak kita untuk menyanyi Dengan judul lagu Maju tak gentar Yang diapit dengan Tanda petik juga Kemudian tanda petik juga dipakai Untuk mengapit sebuah istilah ilmiah Yang kurang dikenal Atau kata yang memiliki artian khusus Sebetulnya Kata ini Misalnya yang dicontohkan disini Bukan sebuah kata ilmiah yang Cukup kurang dikenal sih Saya rasa Atau mungkin teman-teman baru mengenalnya juga Mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan istilah Maus gitu ya Padahal kita punya padanannya dalam bahasa Indonesia Yaitu Tetikus Tetikus komputer ini Sudah tidak berfungsi Kalau kita katakan seperti itu Mungkin Sebagian orang tidak paham apa artinya Seperti saat saya mengucapkan Salindia Yang orang banyak kenal adalah Slide Tetikus Yang orang banyak kenal adalah Maus Nah kemudian Sebuah arti khusus Untuk mengapit sebuah kata dengan arti khusus Kata amplop di dalam kalimat Dilarang memberikan amplop kepada petugas itu Bukan makna denotasi atau makna sebenarnya kan Tapi punya makna khusus atau makna konotasi Yaitu tidak boleh memberikan suap Sogokan gitu ya Kepada petugas Selanjutnya Kalau tadi tanda petik Yaitu tanda petiknya ada dua Masing-masing mengapit itu dua-dua jadi empat Kalau sekarang adalah tanda petik tunggal Jadi tanda petiknya satu dan satu Yang mengapit gitu ya Tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain Jadi kalau sudah ada sebuah ungkapan di dalam tanda petik dua tadi Maka ketika kita ingin mengungkapkan sebuah ungkapan yang ingin kita beri tanda petik lagi di dalamnya Maka kita gunakanlah tanda petik tunggal ini Contohnya Tanya dia Kau dengar bunyi kering-kering tadi Nah kata kering-kering itu kan ingin menunjukkan suara dari atau onomatope dari tiruan bunyi benda Itu biasanya ditandai dengan tanda petik Tapi karena itu atau kata kering-kering ini ada di dalam sebuah tuturan langsung Atau kutipan dari sebuah perkataan langsung Maka dia harus mau tidak mau dipetik menggunakan tanda petik tunggal Kemudian tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna Atau mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau sebuah ungkapan Contohnya tergugat Nah sebetulnya tergugat ini kan sebuah kata yang memiliki makna yang digugat Nah untuk menjelaskan kata tergugat ini di dalam sebuah kalimat bisa diikuti dengan sebuah penjelasan yang diapit dengan tanda petik tunggal Selanjutnya adalah tanda kurung Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau tambahan penjelasan Contohnya dalam kalimat Dia memperpanjang surat izin mengemudi Sebetulnya kalimat ini sudah cukup Cukup jelas juga Tetapi mungkin karena hal layak banyak menggunakan pemendekan SIM Maka ketika kita ingin memberikan tambahan keterangan Kita bisa menambahkannya Pemendekan tadi di dalam tanda kurung Atau misalnya di contoh ketiga Lokakarya dalam kurung workshop Nah ini adalah keterangan penjelas Atau ingin memperjelas bahwa Oh lokakarya itu sinonimnya atau padanannya adalah workshop Itu juga bisa disertakan di dalam tanda kurung Nah selain itu Tanda kurung juga bisa digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan Yang bukan bagian utama dari kalimat tersebut Jadi hampir sama fungsinya tadi Seperti dalam aturan penggunaan tanda pisah Contohnya Sajak Teranggono yang berjudul Ubud Ditulis pada tahun 1962 Itu adalah kalimat utamanya Ada-ada penjelasan yang ingin diberikan Yaitu nama tempat yang terkenal di Bali Untuk semakin memperjelas apa Ubud yang dimaksud Kita boleh menggunakan tanda kurung Atau tadi opsional bisa juga menggunakan tanda baca pisah Tanda kurung juga bisa dipakai untuk mengapit huruf Atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan Atau juga bisa dihilangkan Contohnya Dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta Tanpa kata keterangan bus disana ketika tidak dimunculkan sekalipun Orang pasti akan langsung memahami apa itu moda Transjakarta Oh itu adalah bus Atau transportasi umum berupa bus Jadi ketika ada dan tiadanya itu bisa dinyatakan Boleh ditandai dengan tanda baca kurung Kemudian tanda baca kurung juga bisa dipakai untuk mengapit huruf atau angka Yang digunakan sebagai penanda pemerincian Contohnya faktor produksi menyangkut A Kalau kita menjelaskannya secara deskriptif memanjang ke samping Atau secara pemerian Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1 Itu boleh juga diapit dengan tanda kurung Tidak perlu disertai tanda titik ya Selanjutnya adalah tanda kurung siku Tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit huruf atau mengapit kata atau kelompok kata Sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan maupun kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain Biasanya ini dilakukan oleh para editor atau penyunting ketika membetulkan atau mengoreksi naskah yang dibacanya Misalnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik Aslinya tekstnya seperti itu Nah, ketika kita menjadi seorang editor atau korektor sebuah tulisan Maka kita bisa mencantumkan koreksi kita dengan cara mengapitnya dengan tanda kurung siku Atau yang kedua, tanda kurung siku juga bisa dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung Jadi seperti tadi sebetulnya konsepnya Ada petik di dalam petik Ada tanda baca kurung di dalam tanda baca kurung Maka, tanda baca kurung yang ada di dalam tanda baca kurung tadi harus dikurung dengan kurung siku Contohnya, ada di situ Persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab dua Nah, tanda kurung lagi maka harus menggunakan tanda kurung siku Lihat halaman 35 sampai 38 Perlu dibentangkan di sini Selanjutnya adalah aturan penggunaan tanda garis miring Tanda garis miring ini bisa dipakai di dalam nomor surat Atau di dalam nomor pada sebuah alamat Dan juga bisa digunakan sebagai penanda masa satu tahun Yang terbagi dalam dua tahun takwim atau dua penanggalan Biasanya ini ada di tahun ajaran di sekolah-sekolah kita Atau tahun akademik di kampus-kampus Jadi, dalam ukuran waktu Kalau dihitung jumlahnya satu tahun Tapi satu tahun itu terbagi di dalam dua takwim Kemudian, tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan Atau serta setiap Contohnya, mahasiswa garis miring mahasiswi Artinya, mahasiswa dan juga mahasiswi Gitu ya Kemudian, contohnya yang lain adalah Harganya RP 1500 Garis miring lembar Yang menunjukkan per atau setiap lembarnya berharga 1500 Selain itu, tanda garis miring juga digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata Sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain Jadi, hampir sama ya tadi dengan tanda kurung siku Yang digunakan oleh seorang editor saat mengoreksi naskah atau tulisan orang lain Kalau tadi digunakan untuk menambahkan Tanda garis miring ini digunakan untuk mengurangi Contohnya, misalnya ada di contoh ketiga Misalnya, dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank Penulis aslinya menggunakan kata hutangnya Nah, editor ini tahu bahwa yang baku adalah hutang Bukan hutang Maka dia memberikan saran atau masukan supaya huruf H itu dihilangkan atau dikoreksi dari kalimat tersebut Sehingga ditandai dengan tanda garis miring Yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof Yang ditandai dengan tanda satu petik Tanda ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka Bagian angka tahun dalam sebuah konteks tertentu Biasanya sih, penggunaannya tidak digunakan dalam sebuah penulisan baku Misalnya, dalam menulis makalah Dalam menulis skripsi Itu tidak menggunakan aturan penulisan yang disingkat seperti ini Tapi, lazimnya digunakan sebagai sebuah tulisan yang ada di ranah non-baku Contohnya adalah di dalam karya sastra Di dalam tekst-tekst fiksi Contohnya di sini, dia kan kusurati Nah, katakan yang diberi apostrof di awalnya itu sebetulnya adalah katakan Kemudian, 5, 2, 13 Yang dijedai dengan tanda hubung Yang menunjukkan bahwa tanda itu artinya tanggal 5 bulan 2 tahun 2013 Nah, tanda apostrof ini juga digunakan di beberapa diksi di kamus besar bahasa Indonesia Contohnya, tapi bukan Jumat ya Contohnya adalah Al-Quran Sempat mengalami perubahan di ejaan bahasa Indonesia Kata Al-Quran ini Dulunya, sejak 2015 sampai 2019 Kalau tidak salah Itu penulisannya Al-Quran Langsung tanpa apostrof Tapi sekarang sudah kembali diperbarui Menjadi Al-Qur-Apostrof-an Selamat menikmati